Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada jalan TPMDS Hai sobat-sobat TPMDS manapun berada Informasi terkini Rokutmena SNP 3K 2022 dan 2023 Nah sobat-sobat TPMDS manapun berada Ini Alhamdulillah sekali Bapak Ibu Ada informasi untuk formasi tahun 2023 Nah sobat-sobat TPMDS manapun berada Ini dari DJBK Kementerian Keuangan Bapak Ibu Yaitu Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Telah mengeluarkan untuk formasi 2023 Untuk P3K Guru Baik itu P3K Kesehatan maupun teknis Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu ya Nah sobat-sobat TPMDS manapun berada Disini kemarin sudah ada informasi Terkait dengan pengusulan penyusunan Kebutuhan tahun 2023 Serta tahun sampai dengan 2027 Nah ini untuk pengisiannya Ini dari Menpan RB Bapak Ibu Untuk pengisian penyusunan formulir ya Kebutuhan 2023 dan 2027 Nah kemudian Kementerian Keuangan Ini sudah juga merilis surat Bapak Ibu Yang di tanggal 29 September 2022 Terkait penyampaian rincian alokasi Transfer ke daerah tahun anggaran 2023 Nah ini Bapak Ibu untuk Nah ini kita menggunakan dana alokasi umum Untuk seleksi P3K Bapak Ibu Kalau DAK khusus atau DAK fisik DAK non fisik Ini untuk tunjangan Bapak Ibu ya Untuk tunjangan dan lain sebagainya Nah dari penyampaian dirjen Pertimbangan keuangan tersebut Bapak Ibu Telah merincikan terkait dengan Formasi 2023 Nah untuk rincian transfer umumnya Ini sudah dirincikan terkait dengan Pengalokasian penggajian khusus Yaitu untuk P3K Ini sudah dipisah yaitu dari bidang pendidikan Bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum Ini sudah dipisah Penggajian P3K ini tersendiri Ataupun spesifik ya Atau spesifik untuk penggajian P3K Nah berapa sih formasi kebutuhan 2022 dan 2023 Nah Bapak Ibu disini Untuk kebutuhan ASN daerah Ya ASN daerah sesuai dengan surat Menpan RB Tertanggal 6 September 2022 Dalam proyeksi kebutuhan tahun 2022 dan 2023 Nah ini adalah keuraian tersebut Bapak Ibu Yang pertama disini 2023 ya Untuk buru ini 686.626 Formasinya Bapak Ibu untuk tahun 2023 Nah kemudian untuk nakas ini ada 201.438 Dan teknis ada 28.045 Totalnya yaitu 916.109 Nah namun begitu Bapak Ibu Ini direvisi kembali oleh Menpan RB ya Nah direvisi di 20 September tahun 2022 Nah revisi untuk usulan di 2023 Untuk buru ini tetap yaitu 686.626 Dan untuk nakas ini juga tetap 201.438 Dan teknis ini 28.045 Maka totalnya yaitu 916.109 Ini kebutuhan ASN D yaitu untuk direvisi usulan pada daerah Nah sobat-sobat TPMD semangat pun ada Ini memang sudah penggajian era PBN 2023 Secara spesifik Bapak Ibu ya Alokasinya di sini Secara spesifik untuk DAU Ini DAU Bukan menggunakan DAU yang gelondongan Tapi ini sudah khusus untuk penggajian P3K Sesuai yang sudah dipaparkan oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Nah selanjutnya Bapak Ibu Terkait dengan alokasi khusus non-fisik Ya khusus non-fisik di sini Ini sudah ada yaitu terkait untuk Tunjangan profesi Kemudian tambahan penghasilan guru ya Dan tunjangan khusus guru Nah inilah yang dimaksud dengan Untuk ASND ataupun P3K di daerah Bapak Ibu Ini sudah ada ya tunjangannya di sini Ini melalui dari DAK non-fisik Jadi yang tadi di sini Melalui yaitu DAU Ya kalau untuk penggajian ini Menggunakan DAU ya Untuk penggajian P3K 2023 Nah sedangkan untuk yang Tunjangan tambahan penghasilan Dan tunjangan khusus Ini menggunakan DAK non-fisik Nah selanjutnya Bapak Ibu Di sini ada untuk Formasi 2023 Bapak Ibu Nah lampiran untuk DAU tersebut Untuk 2023 Ini kita bicara untuk yang guru dulu Bapak Ibu ya Untuk yang guru Nah ini untuk ASND ataupun P3K di daerah Nah ini untuk daerah Provinsi Aceh ya Nah Provinsi Aceh Bapak Ibu bisa lihat Ini 501 formasi ya Kemudian Aceh Barat Kemudian di sini Aceh Besar ya Ini ada 400 Ini ada 700 formasi Untuk di tahun 2023 ya Nah ini Bapak Ibu ya Ini sudah ada rincian Anggarannya juga Sudah ada rincian Anggaran Alokasinya Sesuai dengan yang Sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan Nah ini Bapak Ibu ya Ini penggajian P3K Kemudian ini adalah Rincian Formasinya Rincian Formasinya Nah untuk guru Nah Bapak Ibu Untuk guru sendiri ya Jika Pemda ini tidak memenuhi Untuk Formasi ini Yang sudah dianggarkan oleh KemenQ Dari Kemen Ibu Ristek sendiri Untuk poin yang pertama ini Jika pemerintah daerah Tidak mengajukan formasi Sesuai dengan kebutuhan ini Ya Kebutuhan ini Ini kan sudah disesuaikan Itu Aceh Utara Ini ada 1347 Nah jika tidak Memenuhi tersebut Maka pemerintah pusat lah Yang akan melengkapi Jumlah formasi P3K guru tersebut Karena Undang-Undang APBN Dari KemenQ Sudah mengatur gaji Dan tunjangan yang melekat Tidak bisa digunakan Untuk hal yang lain Dan gaji ini Akan ditransfer Sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat Nah ini Bapak Ibu Jadi formasinya Akan tetap seperti ini Sesuai dengan yang Sudah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan Yang melalui DAU tersebut Nah Bapak Ibu bisa melihat Daerah Bapak Ibu Ini daerah Aceh ya Ini berapa Daerah Aceh Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara Nah ini dimulai Provinsi Sumatera Utara Ini Kebupaten Asahan Dairi Deli Serdang Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu bisa Screenshot saja Bapak Ibu ya Nah selanjutnya disini Masih Saya ditadi disini ya Kemudian ini untuk Provinsi Lampung Ini untuk Lampung Nah ini Ini untuk guru Ini untuk Kesehatan Ini yang kita bahas Untuk guru dulu Nah ini untuk guru Bapak Ibu Untuk guru Daerah Provinsi Lampung Ada Lampung Barat Lampung Selatan Ini formasinya adalah Untuk provinsinya sendiri Ada 7.130 Bapak Ibu Yang akan Di formasikan 2023 Nah selanjutnya Disini kita beranjak Kepada Untuk provinsi DKI Jakarta Nah ini DKI Jakarta Ini provinsinya Yaitu 14.378 Formasi Kemudian Provinsi Jabar Atau Jawa Barat Ini ada 8.900 Formasi Ya Nah sesuai Yang sudah dirincikan Oleh Kementerian Keuangan Tadi Bapak Ibu Oleh Kementerian Keuangan Yaitu disini Nah ini untuk Proyeksi 2023 Nah selanjutnya Disini Bapak Ibu Kita masuk kepada Kabupatennya ya Bandung Disini Bekasi Ya Kemudian Bogor Ini Bogor Ini banyak juga 16.141 Dan seterusnya Bapak Ibu bisa Screenshot Untuk Formasi Di daerah Bapak Ibu Ya Nah kita lanjut kembali Disini Nah Ini untuk Provinsi Jawa Tengah Ya Ataupun Jateng Nah di Provinsi Jatengnya Ini ada 6.951 Formasi Dan seterusnya Untuk Kabupatennya Disini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat Ini Grobogan 33.829 Ya Nah Selanjutnya Disini Nah ini untuk Banjar ya Nah ini untuk Jawa Tengah Jateng tadi ya Ini untuk Jateng masih 6.951 Dan seterusnya Ini ada Kemungkinan disini Ada Kabupaten Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa Melihat disini Bisa Bapak Ibu Screenshot Untuk Formasi 2023 Nah Wano Giri 2023 Akan membuka 2.190 Dan yang tegal Ini ada 3.794 Ya Kemudian Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Nah ini Daerah istimewa Yogyakarta Ada 1819 Kemudian Untuk Kabupaten Bantulnya Ya Kemudian Untuk Gunung Kidul Ulon Brogo Selaman Nah ini Ada seribuan Lebih semuanya Ini Bapak Ibu Untuk 2023 Oke Selanjutnya Disini Nah ini Untuk Kabupaten Kendal Kalatan Kudus Ya Ini Formasinya Bapak Ibu Sampai Ini sampai Kota Semarang Ya Nah Ini Bapak Ibu bisa Screenshot Kita lihat Kembali Disini Nah ini Yogyakarta Kemudian Bantul Gunung Kidul Kulon Brogo Yogyakarta Dan untuk Kopinsi Jawa Timur Nah ini Bapak Ibu Jawa Timur Ini Untuk Daerah Jawa Timur Untuk Formasi 2023 Sampai Kepacitan Nah selanjutnya Ini masih Jawa Timur Masih Jawa Timur Tadi Nah ini Sampai Kepacitan Kemudian Selanjutnya Di Pemekasan Kita lanjut Di Pemekasannya Kemudian Pasuruan Ini Bapak Ibu Untuk rincian Formasinya Sampai Disini Surabaya Nah Bapak Ibu Bisa screenshot Untuk daerah Bapak Ibu Untuk daerah Bapak Ibu Bisa Bapak Ibu screenshot Untuk formasi 2023 Nah kemudian Untuk Provinsi Kalbar Kalimantan Barat Ini di Kabupaten Kabupaten Bengkayang Ada 2060 Landak Ini ada 3702 Nah kemudian Kuburaya Disini ada 2665 Nah untuk Provinsi Kalimantan Tengah Nah Kalimantan Tengah Ini Bapak Ibu ya Untuk Kalimantan Tengah Ada 1379 Dan untuk Kabupatennya Ini sampai Murung Raya Disini Bapak Ibu Bisa lihat Spreenshot saja Ya Kabupaten Kapuas Disini ada 3000an Nah selanjutnya Barito Timur Disini ada 76 saja Bapak Ibu Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Nah ini Provinsi Kalimantan Selatan Ada 2166 Dan selanjutnya Disini Kabupatennya Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu Kabupaten Bapak Ibu Jika ada Bapak Ibu screenshot saja Berapa formasinya Selanjutnya Disini untuk Kaltim ya Ini masih Kaltim Ini Kaltim 2227 Tadi ya Kemudian disini Sampai ke Mahakam Ulu Nah selanjutnya Untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nah ini Bapak Ibu Untuk Nusa Tenggara Barat Hanya 152 Untuk Alokasi Anggaran Formasinya Ini hanya 152 Selanjutnya Untuk Kabupatennya Ini Kabupaten Bima Dompu Lombok Barat Dan sampai disini Lombok Utara Nah ini Formasinya Bapak Ibu Jadi disini Yang sedikit Ini Sumbawa Barat Sumbawa Barat Hanya akan membuka Formasi 2023 Yang sudah dianggarkan Adalah 74 Bapak Ibu Nah disini Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur Ya Ataupun NTT Nah NTT Membuka disini Provinsinya 219 Nah selanjutnya Disini Bapak Ibu Untuk Kabupatennya Nah ini Untuk Kabupatennya Sampai Sumbawa Tengah Bapak Ibu bisa Screenshot saja Untuk Formasi Daerah Bapak Ibu Disini Oke Sampai selanjutnya Disini Untuk Kabupaten Malaka Sampai disini Nah untuk Provinsi Maluku Maluku Provinsinya 1791 Dan untuk Kabupatennya Disini Bapak Ibu Nah ini Untuk Kabupaten Kepulauan Tenibar Ya ada 207 Maluku Tengah Ini banyak juga Ada 1184 Maluku Tenggara Hanya 39 Formasi Bapak Ibu 2023 Nah ini Kabupaten 50 Agam dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa Screenshot saja Untuk daerah Bapak Ibu Disini Selanjutnya Untuk Riau Provinsi Riau Ini ada 8908 Dan untuk Kabupatennya Bengkalis Indagiri Hilir Dan lain sebagainya Disini sampai Kepulauan Meranti Bapak Ibu Meranti ini 200 saja Untuk 2023 Kemudian untuk Jambi Jambi disini Ada 5000an 5084 Formasi Untuk Kabupatennya Kabupaten serta kotanya Disini sampai dengan Kota Sungai Penuh Nah ini Bapak Ibu Bisa melihat Kemudian Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 2404 Kemudian disini Untuk Lahat Kemudian Musi Banyumas Musi Rawas Ini ya Ada 1034 Ini Musi Rawas Nah kemudian Untuk Lampung Provinsi Lampungnya Ada 7000an Ini di 2023 Nah Kabupatennya Disini Bapak Ibu Kabupaten dan kota Disini sampai Kabupaten Pesisir Barat Nah Bapak Ibu Bisa melihat Untuk formasi Daerah Bapak Ibu Nah selanjutnya DKI Jakarta Tadi ya DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Ini sudah Tadi Ini Bapak Ibu bisa Screenshot Provinsi Jawa Barat Nah ini Kemudian Daerah Jambi Ya Untuk daerah Jambi Nah ini Formasinya Jambi Kemudian Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan 2000an ya Kemudian Provinsi Bengkulu Ini 2000an juga Nah Kemudian Selanjutnya Ini tadi Ini tadi Daerah Yogyakarta Kemudian Provinsi Jatim Sudah ini tadi Jatim Madiun Gediri Pacitan Penorogo Nah ini Untuk formasinya Daerah Bapak Ibu Dan Kalimantan Barat Tadi Bengkayang Landak Ini ya Kemudian Provinsinya Ini ada 5000an Formasi Jawa Timur Ini Jawa Timur Tadi Untuk daerah Jawa Timur Nah Kemudian Provinsi Kalimantan Utara Kaltara Ini Hanya 93 Formasi 2023 Bapak Ibu Dan disini Untuk Kabupatennya Untuk Kabupaten Papua Selatan Ya Papua Selatan Ini 243 Maruke Maruke Kemudian Sampai Asmat Disini Dan Provinsi Papua Tengah Papua Tengah Hanya 245 Formasi Ya Sampai dengan Kabupaten DIAI Ya Bapak Ibu Disini DIAI Hanya 61 2023 Ini Kemudian Provinsi Papua Pegunungan Ya Pegunungan Ini ada 218 Nah Ini sampai dengan Kabupaten Duga Ya Duga Disini Ada 46 Nah Jadi Disini Sudah melekat Formasinya Untuk 2023 Bapak Ibu Dan Selanjutnya Disini Ini untuk Jabar Tadi Bapak Ibu Untuk Jawa Barat Ya Ini untuk Jawa Barat Ini DKI Jakarta Tadi Kemudian Selanjutnya Disini Nah Ini Yang akan Kita bahas Selanjutnya Nanti Bapak Ibu Untuk Formasi 2023 Untuk guru Tenaga Kesehatan Dan teknis Ini total Formasinya Ini jumlah Dari Anggaran Tersebut Untuk Di Daerah Bapak Ibu Nah Ini Untuk Sekilas Bapak Ibu Nanti Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Lebih Rinci Supaya Lebih Banyak Waktunya Nanti Bapak Ibu Nah Kemudian Selanjutnya Ini Sudah Kita Bahas Tadi Yaitu Jika Memang Kebutuhannya Tidak Dipenuhi Oleh Pemerintah Daerah Maka Pusat Lah Yang akan Mengambil Alih Dan Melengkapi Formasinya Sesuai Dengan Anggaran Yang Sudah Dirincikan Pada Dan Ini Adalah Sisa Potensi 2022 Untuk Formasinya Bapak Ibu Jadi Sisa Formasi Ini Disebabkan Karena Honorer Ini Mengajar Tidak Liner Dengan Kualifikasi Pendidikan Atau Sertifikat Pendidiknya Jadi Pemda Ini Harus Memastikan Guru Ini Mengajar Liner Kualifikasi Pendidik Atau Sertik Dengan Distribusi Mendorong Kepemilikan Untuk Sertifikasi Ataupun Sertik Bapak Ibu Nah Ini Untuk Daerah Sulselnya Ini Ada 5.000an Potensi Yang Tidak Terisi Ataupun Sisa Formasinya Ini Sulteng Bapak Ibu Ini Cek Daerah Bapak Ibu Nah Ini Untuk Sisa Formasi Di 2022 Kemarin Potensi Yang Akan Tersisa Dari Formasi 2022 Dan 2000 Ke 2023 Dan Ini Insyaallah Yang Lulus PG Pasing Grid Ini Akan Dituntaskan 2023 Sebanyak 65.954 Dan Yang 19.000 Ini Insyaallah Akan Diusahakan Bapak Ibu Yaitu Dilinerkan Nanti Juga Ke SD Karena Tidak Terdapat Kebutuhan Disini Insyaallah Akan Bisa Dilinerkan Ke SD Dan Mudah-mudahan Regulasi Menurut Dari Prog Mono Regulasi Untuk Memisalkan Disini Bahasa Inggris Ini Bisa Dilinerkan Ke SD Menjadi Guru Kelas Nah Ini Bapak Ibu Insyaallah Ini Bisa Juga Akan Dilinerkan Kemudah-mudahan Ini Bisa Tercapai Bapak Ibu Dengan Sisa Formasi Dan Rincian Formasi 2023 Lampiran Untuk Lampiran P3K DAU Untuk Formasi P3K 2023 Nah Untuk DAK Fisiknya Sendiri Bapak Ibu Ini Sudah Dipisah DAK Fisik Untuk PAUD SD SMP SKB SMA SLB SMK Perpustakaan Dan Lain Sebagainya Ini Dananya Sendiri Melalui DAK Fisik Nah Kemudian Disini Ini Untuk Petugas Penunjang Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Pada Lingkungan Kebumen Akan Juga Direkut Tenaga Administrasi Dari Pengadaan Langsung Tenaga Keamanan Kebersihan Pengemudi Ataupun Jumlah E-K Tolok Disini Bapak Ibu Ini Juga Akan Ada Formasinya 2023 Bapak Ibu Ini Ini Penjaga Keamanan Kebersihan Dan Etomolog Pengemudi Juga Ini Di Kabupaten Daerah Kabupaten Kebumen Juga Sudah Mempersiapkan Hal tersebut Ini Tertanggal 1 Desember 2022 Nah Selanjutnya Disini Selain Itu Juga Untuk Penunjang Kegiatan Kantor Lapangan Pada Lingkungan Penanggulang Bencana Kabupaten Kebumen Juga Disini Dicari Juga Untuk Minimal SLTA Ataupun SMA Bapak Ibu Nah Ini Untuk Kode Sarkanya Ini Juga Akan Direkrut Yaitu Jadwal Pelaksanaannya Ini Sekitar 5 Sampai 7 Desember Ini Bapak Ibu Untuk Perekrutannya Nah Selanjutnya Disini Menyelesaikan 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 Yang Yang Utamanya Prioritas Prioritas 1 Bapak Ibu Untuk Yang Prioritas 1 Diselesaikan Di 2023 Ini Bapak Ibu Nah Itulah Sedikit Informasinya Mudah-mudahan Beronfaat Kurang Lebihnya Mohon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Semuanya Untuk Sobat-sobat TPMDS Mana pun Berada